Dan siapa ulama-ulama suq? Ulama-ulama yang hanya memikirkan dirinya, memikirkan kelompoknya, memikirkan organisasinya saja. Dia tidak akan pernah marah ketika agamanya dihina. Dia tidak akan pernah marah ketika nabinya dinistakan. Dia tidak akan pernah marah ketika kitab suci-nya dilecehkan, saudara. Itulah ulama suq. Sebab mereka sudah terkena al-wahan. Dia bisa lebih bengis terhadap saudaranya sendiri. Bisa bercipika-cipiki terhadap musuhnya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiat, mimat, iman, walislam. Sehingga kita masih sampai detik ini masih terus berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, ilahi Allah. Mudah-mudahan langkah kita selalu mendapatkan keberdahan dari Allah SWT. Menyikapi daripada keadaan bangsa dan negara yang saat ini kita rasakan. Dari beberapa narasumber tadi sudah mengatakan nanti pulang kita rasakan sendiri. Belum pulang saja kita sudah merasakan. Mau berangkat saja sudah merasakan bagaimana susahnya bangsa dan negara kita. Belum lagi yang sudah tidak bisa kita pungkiri di depan mata kita para guru-guru kita, para ulama, kiai kita bukan saja dikriminalisasi, ditangkap, disiksa, dan lain sebagainya. Sementara kita umat islam malah mayoritas. Bahkan saham terbesar kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah dari umat islam. Sumbang sih kemerdekaan bangsa kita adalah peran ulama, kiai, habaib, dan para santri. Itu tidak bisa dikungkiri. Saat ini terbalik kita yang mempunyai saham tapi kita yang selalu dikriminalisasi kita yang selalu disudutkan. Ada apa sebetulnya dengan bangsa dan negara kita saat ini? Ada apa dengan umat islam Indonesia saat ini? Ada apa dengan bangsa, negara, Republik Indonesia yang mayoritas muslim kok umat islam tidak berkutik sama sekali? Ketika tuan-tuan gurunya ditangkap tuan-tuan gurunya diintimidasi, dikriminalisasi, dan lain sebagainya. Ini yang harus menjadi PR kita. Apa sih harusnya kita bersama? bersatu kita apapun mazhab kita apapun suku bangsa bahasa kita ketika ini sudah campuri ranah daripada kita punya akidah dan lain sebagainya bersatu. Dan ini mungkin tidak asing bagi kita yang selalu mengkaji-mengkaji sebab kata baginda Nabi nanti di akhir zaman umat islam laksana hidangan di tengah-tengah yang semuanya akan memakannya dari kanan memakan dari kiri memakan dari depan memakan dari belakang memakan bahkan sahabat bertanya apakah saat itu umat islam sedikitlah belantum katir kalian terlalu banyak bahkan mayoritas tapi mayoritas kalian laksana buih di tengah lautan. Kenapa? Tidak punya prinsip dalam berakhirah. Tidak punya prinsip dalam beragama gampang terombang ambing bahkan ulama-nya pun sudah terbelah terbagi dua. Ada ulama su' dan ulama khair. Siapa ulama khair? Ulama yang menuntun kita pada jalan kebenaran. Ulama yang berani mengatakan yang hak itu hak yang batil itu batil. ulama yang akan dibenci dicacimaki oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Itulah ulama-ulama khair yang wajib bagi kita untuk mengikuti mereka saudara. Dan siapa ulama-ulama su' ulama-ulama yang hanya memikirkan dirinya memikirkan kelompoknya memikirkan organisasinya saja. Dia tidak akan pernah marah ketika agamanya dihina. Dia tidak akan pernah marah ketika nabinya dinistakan. Dia tidak akan pernah marah ketika kitab suci-nya dilecehkan saudara. Itulah ulama su' Mengapa ada ulama su' apa yang menjerak mereka? Sebab mereka sudah terkena terlalu cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Terlalu cinta kepada materi. Terlalu cinta kepada jabatan. Terlalu cinta kepada nama besar. takut akan akan kematian. Takut tidak makan. Takut tidak dipanggil lagi ceramah kalau keras-keras dan kencang-kencang. Takut tidak masuk TV lagi. Takut hilang popularitasnya. Menegakkan kebenaran dan keadilan. Dia takut sama sekali. Itulah ulama su' yang dipikirkan hanya bagaimana dapat jabatan. dia tidak pedulikan lagi kanan-kiri saudaranya. Dia tidak pikirkan lagi bagaimana umatnya. Dia tidak pikirkan lagi bagaimana agamanya dinisakan dan lain sebagainya. Bahkan dia bisa lebih bengis terhadap saudaranya sendiri. Bisa bercipika-cipika terhadap musuhnya saudara. Allah subhanahu wa ta'ala sudah katakan Muhammadur Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau wajib hukumnya bertindak tegas terhadap orang kafir dan saling berkasih sayang diantara kalian. Jangan terbalik saudara. Ama saudara sendiri di pengisnya minta ampun ama saudara sendiri luar biasa seudurnya luar biasa fitnahnya luar biasa tapi terhadap orang-orang kafir bahkan kafir harbi mereka bisa cipika-cipiki mereka bisa bekerjasama hanya untuk kepentingan dunia saja saudara bersatu bersatu apapun mazhab kita apapun keturunan kita selamat negakan kebenaran dan keadilan ayo kita bersatu katakan yang hak walaupun itu pahit katakan yang hak walaupun kau akan difitnah katakan yang hak walaupun kau akan dipenjara dan katakan yang hak walaupun kau akan dibunuh tidak lain dan tidak bukan kita kuduk bersatu dan saya ingatkan kepada pemerintah republik indonesia jangan sehuzon terhadap umat islam jangan terlalu a priori terhadap ulama-ulama yang istiqomah yang ingin menjaga negara kesatuan republik indonesia ulama-ulama tidak akan melakukan bogot pemberontakan dan lain sebagainya tidak kenapa karena ulama-ulama sadar yang memerdekakan bangsa dan negara adalah para ulama kiai habaib dan santri jadi tidak akan mungkin umat islam yang istiqomah akan melakukan pemberontakan kepada negara tidak karena aset saham terbesar negara republik indonesia adalah umat islam kenapa begitu takutnya terjadinya islamofibia dan lain sebagainya kok kita bisa diatur atur orang mereka yang minoritas oleh para cukong cukong para konglomerat konglomerat yang notabene adalah ingin menghancurkan bangsa dan negara kita dalam segi ekonomi tadi sudah dikatakan indonesia ini tidak mungkin jadi miskin tapi saat ini jadi miskin kenapa kita tidak pernah mau bersyukur kepada Allah jauh dari syariat Allah meninggalkan bagaimana ajaran dari baginda Nabi jauh dari itu semua maka kita pesan ayo bersatu kita berpegangan teguh kita kalau bukan kita siapa yang akan menjaga negara kesatuan republik indonesia umat isra menjadi gardak terdepan sekali lagi menjadi gardak terdepan ulama ulamanya menjadi gardak terdepan untuk tetap menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia andaikan ada yang menghina kita punya agama wajib bagi kita untuk meluruskan bukannya yang meluruskan malah dilaporkan untuk ditangkap kalau orang salah kuduk dilurusin saudara itu namanya wattawasawbil hak saling mengingatkan dalam kebaikan kalau orang salah tidak pernah diingatkan maka selalu akan salah terus saudara kita tidak mau punya pemimpin selalu salah dan salah kita kita harus wajib meluruskan tapi kalau kita meluruskan jangan kita dilaporkan jangan kita ditangkap jangan yang benar ditangkap yang salah mereka asik asikan saudara ini yang kita tidak mau kembali lagi pemerintah republik indonesia ayo kembali kejalan Allah tegakkan kalimat Allah tegakkan syariat Allah indonesia sudah terlalu jauh jauh daripada syariat Allah makanya musibah malapetaka bencana tidak akan pernah berhenti di negara kita saudara Allah sudah ingatkan kepada kita hati-hati kalian terhadap musibah terhadap bencana terhadap malapetaka yang ketika datang kepada kalian bukan saja menimpa orang yang zalim bukan saja menimpa orang yang ahli maksiyat kalian yang ada di masjid kalian yang ada di mushalah kalian yang rajin tadarus kalian yang rajin kiamul layl ketika diam ada kemunkaran diam ada kezoliman maka Allah yang akan turunkan tentaranya apa tentara Allah musibah mana petaka bencana itulah tentara Allah ayo bersatu bersatu kita ulamaknya bersatu kiaidnya bersatu habaibnya bersatu santriknya bersatu umat isramnya bersatu tegakkan amar makruf nahi munkar tegakkan kalimatullah tegakkan syariat Allah di bumi Indonesia insyaallah negara kita akan menjadi ini yang dapat saya sampaikan lebih kurang mohon maaf wallahul muafiq illa kubitarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati